Anggota DPR memirsa, sementara itu Sekretariat Jenderal DPR meninjau kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, saat meninjau kondisi rumah terlihat rusak dan tidak terawat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pinjauan dilakukan pada dua rumah yang kosong. Rumah itu memiliki tipe yang sama, yaitu berlantai dua, serta terdapat cat yang mengelupas pada dinding rumah tersebut. Sekjen DPR mengatakan, setiap hari ada keluhan 12 hingga 20 anggota DPR yang menempati rumah tersebut. Keluhan rata-rata karena kebocoran hingga adanya tikus dan rayap di rumah dinas tersebut. Ini yang sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin dikutuskan dan sepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan karena persidangan-persidangan yang dilakukan kegiatan dalam Dewan itu sangat padat sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki kunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan kondisi rumah dinas tersebut kepada pimpinan DPR. Laporan itu juga telah ditindaklanjuti untuk memberikan semacam kompensasi untuk hunian kepada setiap anggota DPR yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Iya ini banyak sekali tanggapan dari warga terkait rumah dinas ini. Karena memang rumah dinasnya ini sudah ada sebenarnya, dan memang kondisinya ada beberapa kerusakan. Nah ini kan... Ya tinggal direnov dikit lah ya, yang namanya itu fasilitas ya, termasuk tunjangan di dalamnya tinggal direnovasi sedikit mungkin ya bisa menjadi layak lagi. Betul, ini semoga saja ini menjadi pertimbangan ketika kondisi sekarang Indonesia ini memang ada yang bilang tidak baik-baik saja gitu kan. Banyak pihak yang juga perlu diperhatikan gitu kan. Nah ini kita juga beralih ke informasi berikut ini Pemirsa, wacana tunjangan rumah anggota DPR ini menuai sorotan. Ya, meski nominalnya masih dalam pembahasan nih Gede dan juga Pemirsa, namun kondisi rumah dinilai sudah tidak layak dihuni anggota DPR. Setelah kita dengar bersama-sama... Anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Mereka mendapatkan kompensasi pengganti berupa tunjangan perumahan setiap bulan. Sekretariat DPR beralasan rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan biaya pemeliharaannya tidak lagi ekonomis. Meski tunjangan tersebut akan cair setiap bulan, namun hingga kini Sekretariat Jenderal DPR masih menggodok nilai tunjangan untuk hunian anggota DPR. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan? Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat, titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Rencana pemberian kompensasi hunian pada anggota DPR menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, besaran nominal harga rumah di wilayah sekitar kompleks DPR tergolong fantastis. Meski demikian, kondisi rumah dinas anggota DPR yang memprihatinkan juga dirasakan oleh anggota DPR. Kondisi rumah yang bocor dan penuh rayap jadi alasan utama anggota Dewan enggan menghuni rumah dinas. Tentu tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di Jakarta. Memang, kondisi rumah itu setiap periode kan selalu di renovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran sekjen DPR kepada anggota DPR. Surat tersebut ditanda tangani oleh sekjen DPR pada 25 September 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.